Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tekuni majlis ilmu Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Kalau mendengar di masjid ini ada kajian majlis ilmu Paksakan hadir Apalagi kalau ada yang rutin setiap hari ahad, setiap hari yithinain Usahakan hadir Karena ilmu itu akan menjadi pupuk yang paling kuat untuk kita istiqamah Tapi ingat, tidak sembarang ilmu Karenanya jangan sembarangan hadir di majlis ilmu Jangan sembarangan menimba ilmu Mendengarkan ceramah, menonton tausiah Jangan Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat Iblis sekalipun Itu bukan orang sembarangan Iblis ini berilmu pak bu Jadi kalau kita cuma melihat orang dari gelarnya Melihat orang dari pandainya, ceramah, hebatnya, meriwayatkan sesuatu Iblis jauh lebih hebat Sebab umat sesat adalah karena salah menimba ilmu Atau menimba ilmu dari orang yang tidak tepat Nah maka kita harus garis bawahi ilmu yang bermanfaat Bukan sekadar ilmu Bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Satu Sebenarnya panjang ini kalau mau dibahas Tapi setidaknya ini menjadi global Pembahasan global Orang yang hendak kita jadikan guru panutan dalam agama Yang kita mau serap ilmunya Kita tengok dulu dia Ibn Sirin seorang tabi'in mengatakan Ilmu adalah bagian fitah dalam agama Maka sebelum kalian menimba ilmu Lihat teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian Yang pertama adalah Usahakan orang tersebut memiliki sanad Mata rantai yang jelas Yang bersambung sampai ke Rasulullah Selama guru kita ini memiliki sanad Yang bersambung sampai ke Rasulullah Insya Allah di jami tidak akan sesat Nah jadi Sebelum kita mengagumi seseorang Jangan kagum dengan ceramah seseorang Jangan mudah kagum Karena siapapun bisa Bahkan Allah sebutkan di Al-Quran Orang munafik itu kalau bicara indah Allah sebut di Al-Quran Orang munafik itu kalau bicara Kita akan terkesimak Banyak juga Orang-orang hebat Ulama, orang soleh, para wali Kalau bicara juga kita terkesimak Nah karena itu lihat Siapa gurunya? Belajar dimana dulu dia? Itu satu hal yang sangat penting Yang pertama Itu kalau dibahas panjang Yang kedua Lihat orientasi pembahasan dia Kajian dia ini orientasinya kemana? Kalau dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Mengingatkan kita kepada Akherah Mengingatkan kita kepada Cinta kepada Nabi Muhammad Mengenang sejarah Rasul Menitik beratkan kepada Adab dan etika Maka ikuti orang itu Rasulullah SAW bahkan bersabda Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayul julasai khair Ya Rasulullah Kalau kami ingin duduk Orang yang seperti apakah Yang layak kami duduki Yang kami jadikan panutan Apa kata Rasulullah Duduklah bersama orang-orang Yang Hanya dengan memandang wajah mereka Kalian sudah ingat kepada Allah Ada ulama-ulama Pak Yang ketika kita lihat wajahnya saja Kita sudah ingat dosa kita Kita sudah bangkit semangat untuk ibadah Bahkan menetes air mata kita Ada yang seperti itu Dan tutur katanya Mengingatkan kalian kepada akhirat Kata Rasulullah Saya pernah bertemu dengan guru-guru Dan orang-orang soleh Yang hanya dengan memandang wajahnya Mengalir air mata saya Beberapa orang Saya melihat beliau Saya tidak kuat Menetes air mata ini Ingat dosa Saya melihat beliau Ini orang soleh banget Ini orang takwa banget sama Allah Mulutnya dijaga Tidak berbicara yang tidak penting Menghormati orang Akhlaknya luar biasa Sehingga saya menetes air mata saya tidak terasa Hanya dengan melihat dia Kita sudah bangkit untuk ibadah Tanpa mendengarkan tausiahnya Apalagi ketika dia berbicara Tentunya tidak banyak orang-orang seperti ini Minimal cari yang 10% seperti itu Ya cari yang 10% Yang menyejukkan ke hati kita Itu yang kedua Dan masih banyak lagi Kalau kita mau mencari Siapa orang yang layak itu Itu yang pertama Obat Untuk kita istiqomah Nutrisi untuk kita istiqomah Yang pertama adalah Cari ilmu yang bermanfaat Sebanyak-banyaknya Dari sumber yang jelas Jangan tertipu dengan Pangkat, titel, jebolan, alumni ini dan itu Jangan tertipu dengan itu semua Ya Jangan tertipu dengan itu semua Betul-betul tertipu Perhatikan orang Hati kita tidak bisa dibohongi Minta kepada Allah SWT Petunjuk Ya Allah tunjukkan saya orang yang baik Jauhkan saya dari orang yang buruk Minta sama Allah SWT Terima kasih